Intro Baru-baru ini yang juga heboh juga Pak di Pelabuhan Tanjung Priuk adalah Pak Menteri Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli yang membongkar beton yang dibangun di Jawa Belanda supaya bisa kereta api masuk. Dan Bapak tidak terima itu betul ya Pak? Saya bukannya tidak terima itu haknya beliau ya tapi pertama ya saya nggak diundang untuk ikut nyaksikan itu fasilitas punya kita dibongkar Tuhan rumahnya nggak diundang Oke itu Anda bisa lihat sendiri ya kemudian saya mau kasih lihat di sini ya gambar ini gambar menarik sekali ini lapangan baru kita baikin karena level itu kita naikin sehingga rel itu ada di bawah lapangan tapi kita ada alat di sini yang mesti dibawa ke sebelah sini untuk itu ada berapa tempat di tempat alat itu dibawa kita betonin ya dibeton tapi yang bagiannya nggak kena ban alat itu kita nggak beton ya Nah kemudian ya dan beton itu kita siapin jadi ini bisa diangkat kalau mau ya karena rel ini itu memang disediakan untuk kalau ada lokomotif atau train dari luar negeri datang tapi itu kan datangnya once a year masih bisa dipakai oke nah caranya apa nah ini ini contoh ya ini ini contoh ini disini ini bisa diangkat ini ada 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 hole nya untuk nyiapkan supaya diangkat oh Bapak bilang bahwa Bapak mau mengatakan bahwa nggak perlu dibongkar kok bisa diangkat nggak perlu dibongkar biar diangkat kok kalau saya ada disitu saya kasih tau beliau nggak usah dibongkar Pak angkat aja maksudnya drama Pak kemarin itu saya nggak ngerti Anda interpretasi Anda sendiri loh nah kemudian kan orang selalu bicara ya rel kereta api itu harus sampai di dermaga ini saya kasih tau kalau buat di Humber ini Humber ya ini Humber ya rel kereta api itu ini rel kereta api itu itu rotaknya 300-400 meter dari belakang dermaga nggak ada lagi rel kereta api di dermaga itu 100 tahun yang lalu masih begitu yang sekarang tuh kayak gini relnya ini Humber ini Antwerpen juga sama lihat, ini rel kereta api jauh di belakang dermaga tapi Bapak dikesankan Bapak menolak adanya kereta api masuk ke pelabuhan siapa yang bilang boleh masuk ke pelabuhan oh boleh sekali tapi nggak boleh dekat-dekat tapi nggak boleh masuk di dermaga kenapa Pak? karena kalau itu masuk di dermaga produktivitas saya nanti 35% apa yang diganggu? kecepatan bongkar-bongkar jadi terganggu padahal kalau kereta bisa masuk ke dalam kemacetan sepertiganya akan berkurang di Tanjung Priok simple kan sederhana tapi ada orang-orang pejabat yang maunya bikin sulit padahal solusinya mudah data dari Pak Rizal Ramli kereta api masuk ke pelabuhan 30% lalu lintas di pelabuhan bisa berkurang bisa lebih lancar tapi Bapak tolak jadi begini ya ini pertama saya ingin koreksi ya saya nggak pernah tolak itu sejak Mbah Priok saya selesaikan 2 tahun yang lalu itu daerah untuk kereta api masuk sudah tersedia tapi kereta api belum bisa masuk sini karena Departemen Perubuhan belum berhasil membahaskan lahan di lorong ABC itu bukan tugas saya bagian saya sudah selesaikan 2 tahun yang lalu jadi kalau orang bilang bahwa saya nolong itu nggak benar nah kemudian ini koreksi ya kemudian kalau 30% saya nggak percaya itu 30% 30% bisa mengurangi angka kemacetan? nggak bisa bus kita mesti lihat benchmark di mana-mana di seluruh dunia di Jepang itu angkutan kereta api itu hanya 3,8% market sharenya di Eropa di Rotterdam dan Humber yang kereta api kemana-mana sampai 1000 km itu hanya 10% kereta api itu baru efisien untuk angkutan kontainer kalau jarak angkutnya itu lebih dari 300 km karena kereta api itu kan nggak bisa sampai rumah Aiman nggak bisa sampai di pabrik mesti di stasiun dulu pindah lagi baru-baru sehingga jarak 300 km itu menjustify double handlingnya tadi nah Priok itu hinterland yang paling jauh Cirebon Cirebon itu 250 km jadi toh kalau ada kereta api ke Priok saya berani taruhan deh kurang dari 3% kurang dari 3%? karena begini juga coba lihat ya kereta api ke Priok mesti lewat Senen, lewat Keramat, lewat Kemayoran, lewat Priok sini ada berapa lintasan sebidah yang mesti dihati jadi kereta api yang angkutan barang bisa hanya ke Priok mungkin di malam hari setelah jam 9-10 setelah angkutan penumpangnya selesai nah kalau itu window-nya sedikit sekali jadi saya estimate, my best estimate ya 200 ribu aja udah hebat volume saya 6,5 juta tapi kan ada alternatif setidaknya tidak hanya melalui jalan darah makanya itu kita sediakan tapi jangan itu dipikirkan bisa menyelesaikan kemacetan yang tadi dibilang 30% arti tidak sepantat sih situ bukan tidak semua tidak bisa dibandingkan tidak bisa menolong kemacetan saya bilang itu nggak nolong kemacetan nah sehingga solusi yang kita lakukan kan kita manfaatkan yang saya bilang tadi kita baikin kanal banjir Cikarang, Bekasi, Laut bisa pak lewat situ? oh iya nanti kalau ada sedimentasi ya kita kerung aja udah dihitung semua jadi itu kita kanal itu kanal banjir ada sekitar 40 km dari Priok kanal itu tahun ini kita akan mulai proyek itu kanal itu nanti kita perbaiki kedalaman jadi 5 meter kemudian kita perlebar kemudian ada jembatan dua jembatan itu kita tinggikan sehingga tonggang bisa lewat di bawah tonggang itu nanti buat kontainer 150 kontainer 150 kontainer kalau di jalan raya itu 3 km loh panjangnya tapi Jakarta pak hujan sedikit banjir pak? ya justru kanal itu ada untuk menolong supaya nggak banjir sekarang itu kanalnya kedalamannya tinggal berapa ya akibatnya daerah Bekasi itu jadi banjir kalau musim hujan tapi karena kita ada nanti kita maintain kanal itu sehingga malah menjadi ketol mau jadi nggak banjir ikut merawat ikut merawat sehingga nanti kalau itu jadi itu omkos angkut dari Jakarta truk itu ya yang sekarang pakai truk diangkut dengan tonggang itu sampai di Cikarang kemudian pindah pakai truk ke pabrik-pabrik itu mungkin kurang sekitar 30 sampai 50 USD per TIEU itu solusinya nolong kemacetan nolong unemployment kos lebih murah ya harus berfikir begitu Pak Lino kita tahu sekarang di Senayan sana di Parlemen sedang ada pembentukan Panja dan Pansus tujuannya salah satunya adalah untuk menargetkan Pak Lino untuk dipanggil dan kemudian entah kemudian apa yang terjadi Pak Lino siap untuk menghadapi itu semua saya kira bagus sekali ya karena kan bagus Pak bagus sekali karena begini selama ini kan banyak informasi itu ada kan dari Union Gia City kan jadi kalau di sana saya punya kesempatan saya punya kesempatan untuk mempresentasi apa yang saya kerjakan ya silahkan nanti Bapak Bapak disenain nilai aja tapi kan kalau prosesnya politik Pak kalau kasus dari crane misalnya proses hukum Bapak gak khawatir ada proses politik yang mengganggu proses hukum tujuannya ke Bapak lagi jadi gini ya saya ini profesional dan saya udah bilang I'm ready anytime to quit from this office kapanpun Bapak rela untuk berhenti saya datang sini karena diminta oleh negeri ini bukan saya yang mau dibatangin saya gak perlu jabatan itu dapat uang saya cukup kaya untuk itu Bapak pernah mengatakan di dalam sebuah rekaman saya gak mau anak buah saya diganggu itu gak bener namanya saya marah kalau anak buah Bapak kemudian dijadikan tersangka Bapak berhenti begini ya kalau dia memang betul-betul memang salah hukumnya dan tugas tapi jangan jangan belum jelas terus diganggu-ganggu ini kita bikin kerja besar kerja besar itu musuh tekad orang komitmen semua orang makanya saya bilang tadi ya kalau saya gak disupport susah kerja ini anak buah saya lebih takut lagi terus saya aja didatangi seperti begitu gimana anak buah saya? nah saya gak bisa kerja dengan environment seperti begitu makanya saya bilang kalau saya gak disupport saya berhenti karena saya gak mungkin kerja kalau anak buah saya sendiri ketakutan akhirnya gak bisa jadi apa-apa apa yang menurut Bapak Bapak tidak disupport dimana titiknya? ya anda lihat kejadian besar itu nilai sendiri lah seperti apa Bapak masih disini tapi sampai sekarang masih menjadi di Rootville Indo makanya itu itu menunjukkan bahwa saya disupport kan Bapak merasa disupport? saya disupport termasuk kemudian ada kabar es krim yang kemudian dimutasi nah itu bukan urusan saya lah itu kan urusan pemerintah lah saya gak ingin masuk ranah itu lah itu itu apa Bapak-Bapak yang diatas lah itu itu banyak yang bilang Bapak orang sakti bahkan lebih sakti dari KPK ketika KPK kemudian melawan Polri KPK tidak terjadi hal seperti ini tapi ketika melawan seorang Lindo kabar es krim yang dimutasi orang bilang ini backingnya backing saya performa saya itu aja that's my backing terima kasih Pak Richard Joslino untuk memberikan waktu ini program Eman sekali lagi terima kasih Pak terbiasa kepentingan Saudara saya Eman Ucaksono sampai jumpa Anda menilai tidak ada alasan untuk memperpanjang konsesi tidak ada tidak ada urgensinya untuk dilakukan konsesi ini saat ini ada kasus yang sedang disidik oleh Bares Krimabes Polri pada saat itu ketika digeledah ruangannya memunculkan kegaduhan kegaduhannya bersumber dari dirut dirut pelindo 2 yang bernama RJ Lindo itu melakukan so of force dia menampakkan powernya jadi Anda mengatakan yang menyerang Pak Lindo sekarang adalah bagian dari mafia itu ya selamat menikmati